Tanya Tats! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah La khawla wa la quwata ila billah Lawum as-salli wa salim Wa bari ala sayyidina wa malana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwallah Amma ba'du Pemirsa Batik TV Dimanapun saja berada Semoga pada hari ini Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Kita senantiasa semangat dan kuat Menghadapi seluruh tantangan ujian Di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini Semoga para sahabat-sahabat pemirsa Batik TV Selalu ditambah kualitas ibadahnya Di bulan suci Ramadan ini sebagai modal agar kita bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya Baik pada hari ini ada pertanyaan apa mas kameramen dari teman-teman pemirsa Pertanyaan dari Nabi Latar Assalamualaikum Ustaz Apakah salah jika kita beribadah hanya karena masuk merahkan dan ingin masuk rumahnya Oke terima kasih pertanyaan dari Mas Abi Latar Tentang motivasi ibadah Salahkah kalau kita beribadah termasuk di bulan Ramadan ini Yang motivasinya hanya takut nerakanya Allah dan hanya ingin masuk surga Oke ini hubungannya dengan motivasi atau niatan kita beribadah Memang ada beberapa tingkatan ya di dalam kita sebagai hambanya Allah ini di dalam melakukan ibadah Tingkatan pertama adalah orang-orang atau golongan yang beribadah karena ingin mendapatkan pahala Tentu niatan atau motivasi beribadah untuk memperoleh pahala bukan satu kesalahan Bukankah Rasulullah sendiri yang menegaskan dan juga Allah dalam Al-Quran Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah mentaatinya dalam kehidupan sehari-harinya Allah akan memberikan balasan akan amaliyah-amaliyah kita itu Apabila di bulan Ramadan ini kita diingatkan akan dilipat gandakan berbagai macam pahala dari amal-amal itu Sehingga motivasi beribadah untuk mendapatkan pahala untuk mendapatkan surga ini tidak salah Termasuk motivasi kita beribadah hanya karena takut nerakanya Allah ini pun juga tidak salah Karena memang di awal-awal kita beragama Itu memang kita diberikan satu keyakinan kalau kita beramal kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan syariat agama itu akan kita disiksa Nama siksaannya adalah neraka Ini ajaran dasar dari agama kita dan tentu juga agama-agama yang lain Ada reward and punishment dalam sebuah perilaku kita Sekali lagi tidak ada salahnya kita melakukan amal ibadah hanya karena meminta surga Allah Atau karena takut akan nerakanya Allah Karena ini merupakan tahap-tahapan awal dan termasuk tahapan golongan pada umumnya manusia umat beragama Islam ini beribadah Namun demikian apabila kita mengkaji lebih lanjut tentang motivasi niatan kita beribadah Itu ada anjuran agar kita meningkatkan motivasi yang benar-benar nantinya bisa menjadikan kita lebih lega Yaitu motivasi beribadah hanya karena Allah Bahasa lainnya disitu ada ikhlas Jadi melakukan ibadah bukan karena ingin surga atau hanya ingin terhindar dari neraka Tapi motivasi ibadah karena ingin mendapatkan ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Inilah tingkatan ibadah yang lebih baik daripada yang pertama tadi Sekali lagi tentu yang pertama tadi karena ingin pahala dan ingin terhindar dari neraka Tidak masalah karena kebanyakan orang di awal-awal untuk bisa beribadah harus ada janji rewardnya Tapi kalau nanti sudah kelasnya meningkat ya kan Sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang muslim Maka niatan beragama harus ditingkatkan menjadi orang yang muhlisin Orang yang beribadah bukan sekedar pengen surga terhindar neraka Tapi karena ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Keridoan ini akan mendorong orang untuk melakukan ibadah tanpa syarat Karena apa? Karena orang yang ridho selalu ingin melakukan yang terbaik Ya dalam ibadah-ibadah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala Andaikan saja misalnya Allah itu ridho seorang hamba di neraka Neraka tidak akan melukai dan membuat dia menderita Tapi kalau misalnya ada surga Tapi Allah tidak ridho pada hamba itu surga Surga tidak akan membahagiakan Kenapa? Surga dan neraka itu adalah makhluknya Allah Maka yang harus kita tuju bukan surganya Allah sebagai ciptaan Yang harus kita tuju adalah yang punya surga Mungkin teman-teman dan kaum muslimin bisa menalohkan Kalau kita memiliki orang yang amat sangat kita cintai Lama tak berjumpa misalnya Mana lebih membahagiakan ketika kita datang ke rumahnya Hanya dikasih hidangan-hidangan yang enak-enak saja Tapi tidak ditemui Tentu akan lebih enak, lebih bahagia kita bisa bertemu dengan sang pemilik makanan Kenapa? Karena kebahagiaannya tidak bisa dibanding-bandingkan Kebahagiaannya melampaui seluruh makhluknya Maka kebahagiaan paling tinggi bagi seorang muslim adalah Ketika kita bisa bermuajah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran pernah dinegaskan Maka siapa saja yang hendak ingin bertemu kepada Allah Dan itu merupakan kebahagiaan yang sejati Maka kerjakanlah amal-amal kebaikan dengan motivasi ikhlas Baik ada orang maupun tidak ada orang Kalau orang ikhlas itu ibadahnya sama Tetap melakukan yang terbaik Sebagaimana hari ini kalau ada orang misalnya kelihatan berpuasa Tapi kalau tidak ada orang ternyata Tahunya makan Ini berarti kan dia motivasinya bukan yang terbaik Tapi karena itu mari kita rubah Motivasi ibadah kita tidak hanya sekedar Li'ajlil makhluk Karena motivasi mendapatkan makhluk Sekali lagi surga neraka makhluk Ibadah kita bukan karena makhluk Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Penegasan yang begitu sangat terang Ketika kita berdoa iftitah dalam setiap serat itu kan Inna solati wanusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi robbil alamin Sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku Dengan berbagai macam aktivitas kegiatannya Sampai matiku Kita iklarkan dalam doa iftitah itu Lillahi robbil alamin Hanya untuk Allah Bukan liljanah Bukan karena dapatkan surga Bukan juga karena ingin menghindar neraka Sekali lagi mari kita tingkatkan Pemirsa semuanya Ibadah kita Lebih kita hantarkan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah itu ridho Kalau Allah itu ridho Siapapun kita Apapun pekerjaan kita Dimanapun kita berada Itu akan Kita tidak akan ada rasa resah Tidak ada rasa takut Tidak ada rasa khawatir Kenapa? Karena kita yakin Dimanapun saja berada Apapun profesi kita Allah meridho Sehingga itu membuat hati kita lebih nyaman Lebih tenang Lebih relax Dan lebih enjoy Di dalam menjalani hidup ini Tapi kalau kita kekurangan keridhoan Maka isinya pamrih Kalau yang kita pamrihkan belum tercapai Nanti isinya adalah mengeluh Sambat Dan bahkan terus merasa kurang ini dan itu Jadi imbas ibadah yang murni karena Allah Menjadikan kita lebih lega Lebih nyaman Dan lebih enjoy di dalam Menikmati kehidupan di dunia ini Semoga Teman-teman semuanya Pemirsa Padik TV Dimanapun saja berada Di bulan Ramadan ini Kita diberkai oleh Allah Hati yang ngeridho Hati yang ikhlas Karena dengan keridhoan dan ikhlasan itu Menjadikan kita Beribadah Lebih nikmat Dimanapun saja berada Mau sakit Mau sehat Tetap ibadah Mau punya uang Atau gak punya uang Tetap Seregep ibadah Ini yang harus kita Bangun Sehingga Tujuan hidup kita sebagai seorang muslim Yaitu ibadah Wherever Whenever And however Kapanpun Dimanapun Dalam keadaan apun Selalu Tetap kita Laksanakan Semoga kita semuanya Diberkai Keridhoan Dan Keikhlasan Demikian Terima kasih Idina Surat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya Tats Tanya Tats